Hai bunda-bunda, Assalamualaikum semua Kali ini Umi mau berbagi resep es jelly bowl yang lagi kekinian Belum ada yang jual, cocok banget dijadikan ide jualan di bulan puasa Atau kita bisa bikin sendiri untuk menu takjil Mau tau apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Umi Terima kasih Langkah pertama siapkan 6 sendok makan gula pasir 1 bungkus nutrijel cincau 600 ml air bersih Kemudian ini dimasak, gunakan api sedang saja sambil terus diaduk Nah kalau sudah mendidih seperti ini Ini boleh matikan api kompor Kemudian ini diaduk-aduk terlebih dahulu ya Agar uap panasnya agak berkurang Kemudian ini dituangkan ke dalam cetakan jelly bowl seperti ini Ini langsung dibagi menjadi dua ya Karena ini takarannya atau resepnya sudah pas Ini Umi menggunakan cetakan yang besar Lubangnya ada 33 ya Kemudian ini ditutup dan ditekan sampai keluar cairan seperti ini Dan ditunggu hingga ngeset Nah ini setelah beberapa jam Ini sudah ngeset Ini boleh dibuka ya Nah kira-kira nanti hasilnya seperti ini Ini bulat sempurna Cantik banget kan Kemudian ini dikeluarkan dari cetakan Lakukan sampai semuanya selesai Selanjutnya kita bikin kuahnya Siapkan 4 bungkus cappuccino Mereknya terserah ya Disesuaikan sama selera Kemudian ini dituangkan semuanya ke baskom atau ke wadah gitu 300 ml air panas Kemudian ini diaduk-aduk sampai si kopinya ini larut ya Nah kalau sudah larut Kemudian ini masukkan susu kental manis sebanyak 200 gram Atau disesuaikan saja sama selera kita ya Kita lebih suka manis atau tidak Tambahkan susu full cream Sebanyak 700 ml Kalau kita mau pakai air biasa juga boleh Atau mau diganti susu evaporasi juga boleh Disesuaikan saja sama selera ya Atau tergantung sama harga jual kita Kalau kita mau jual mora juga boleh pakai air biasa saja Nah selanjutnya siapkan gelas seperti ini Untuk ukurannya boleh disesuaikan sama selera Atau harga jual kita ya Kita mau jual berapa Boleh disesuaikan sama besar kecilnya si gelasnya ya Kemudian ini biar lebih cantik lagi Umi tambahkan susu kental manis Tambahkan es batu secukupnya Masukkan jelly bowlnya Ini Umi tambahkan 10 Atau kita bisa sesuaikan sama harga jual kita ya Kalau kita jualnya agak mahal boleh ditambah Nah kalau sudah selesai Ini si kuahnya boleh dituang Nah ini dia sudah selesai Cantik banget kan bun Dan rasanya ini enak banget Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan pas bulan puasa Untuk kalian yang menggunakan resep ini untuk jualan Umi doakan semoga laris manis ya Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di resep-resep dapur Umi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax